Pernyataan hari ulang tahun ke-19 Kooperasi Kredit Union Femung Pebaya berlangsung meriah. Kegiatan dilakukan di halaman kantor Induk Kooperasi CU Femung Pebaya yang terletak di Jalan Pelita Kanaan, Malino Kota pada Selasa, 14 September. Selain para anggota yang tergabung dalam Kooperasi CU Femung Pebaya, sejumlah pejabat di pemerintah Kabupaten Malino turut hadir dalam acara tersebut. Acara pun berlangsung secara tertib dan menaati protokol kesehatan. Diketahui Kooperasi CU Femung Pebaya menjadi salah satu instansi yang membantu masyarakat Malino melewati masa sulit saat pandemi COVID-19. Berbagai program dilakukan guna membantu warga serta mendukung pemerintah. Manajer Kooperasi CU Femung Pebaya, Karolus Jerloli Kelden menjelaskan, pada masa pandemi, semua sektor ikut terdampak, tak terkecuali CU Femung Pebaya yang sempat mengalami masa krisis. Oleh karena itu, pihaknya memberikan keringanan kepada para anggota untuk menepati janjinya yang melakukan program kredit ke Kooperasi CU Femung Pebaya, seperti keringanan angsuran 50% per bulannya. Teknis program keringanan pun dilakukan secara fleksibel, namun ada juga program penyesuaian anggota yang memberikan angsuran per bulan semampunya. DJU sendiri memberikan kelonggaran terhadap hal-hal itu, terhadap mereka yang memang terdampak langsung, usaha mereka terdampak langsung. Ada yang kita jadwal ulang, ada yang mencicil dengan kemampuan yang bisa dia cicil saat ini, karena kita fleksibel betul, kita di CU itu betul-betul fleksibel, di situasi ini, kalau mereka hanya bisa menyetor 50% dari kesepakatan sebelumnya, maka kita akan terima. Atau yang betul-betul terdampak sekali dan usahanya itu memang lumpuh, itu maka kita lakukan penjadwalan. Sementara itu, Ketua Pengurus Kooperasi CU Femung Pebaya Malino, Henry Fangiran mengatakan, meski banyak kendala yang dihadapi, namun pada usia ke-19 tahun ini, CU Femung Pebaya optimis semakin tangguh dan tumbuh bersama masyarakat Malino. Ia menambahkan, Kooperasi CU Femung Pebaya merupakan kooperasi yang memiliki badan hukum jelas, sehingga program pelaksanaan kegiatan dan aktivitas kooperasi dilindungi oleh Undang-Undang No. 25 tahun 1992, sehingga dirinya berharap kepada masyarakat agar kooperasi CU Femung Pebaya layak untuk dijadikan kooperasi terpercaya bagi masyarakat Malino. Indonesia dan semoga di ulang tahunnya ke-19 tahun ini, kooperasi CU Femung Pebaya ini terus menjadi kooperasi yang dipercayai dan menjadi kooperasi yang menjadi lokomotif bagi perubahan atau transformasi sosial ekonomi masyarakat, khususnya anggota di mana CU Kooperasi kredit union Pemung Pebaya yang berada. Sejumlah pejabat di Pemkak Malino pun meyakini bahwa kooperasi CU Femung Pebaya dapat membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Tak lupa mereka mendoakan agar kooperasi CU Femung Pebaya semakin sukses dan menjadi kepercayaan masyarakat. Selamat ulang tahun yang ke-19 bagi kredit union Pemung Pebaya Malino. Saya akan harapkan ke depan CU Femung Pebaya ini semakin mengambil peran di perekonomian Malino dan memberi dampak yang positif bagi perkembangan ekonomi Malino. Dan ke depannya Pemung Pebaya semakin maju, semakin jauh. Selamat. Terima kasih harapan kita jauh ke depan supaya bisa berkembang baik dengan perhatian dan tangguh sendiri dalam program paketiannya. Dengan adanya pelayanan kita melalui keinginan Pemung Pebaya khususnya di Kabupaten Malino kita berharap adanya peningkatan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hadi Aris Iskandar melaporkan selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.